Rasaannya gimana? Rasaannya senang Senang sedih sih ya Karena gak setiap hari ketemu orang tua Gak setiap hari ketemu pun anak-anakku yang lucu-lucu Terus senangnya aku bisa belajar lebih mandiri Kayak dari dulu tuh aku pengen banget bikin food prep Pengen banget aku bikin food prep Aku sering banget liatin food prep-food prep di Instagram gitu Kayak seru nih ya bikin Siapin masak, siapin bahan masakan untuk satu minggu gitu Siapin meal plan yang hari ini masak apa, besok masak apa Dan itu tidak bisa aku wujudkan ketika aku masih tinggal di rumah orang tua gitu Dan ketika kita udah ngkos tinggal berdua aku bisa Jadi kayak aku masak ini, masak itu Terus dapur itu kan bener-bener dapur tuh Jadi kadang-kadang sih dia masaknya Tapi full itu biasanya aku aja Dan aku tuh kayak suka ngatur gitu loh dapurnya Aku pengen ini, pengen itu Terus aku tuh gak suka dapur yang kotor segala macem Terus banget Ya kayak abis masak tuh aku pasti Apa namanya tuh Kerami, meja Abis tuh tembok itu aku pasti lapin Pokoknya harus bersih gitu temen-temen Jadi aku bisa ngatur dapurku sendiri gitu Aku suka masakan Dan positifnya lagi Aku cerita, kita ceritainnya Mungkin lebih banyak positifnya ya Karena itu yang memang kita rasain juga Negatifnya cuma di pengeluaran aja Iya Iya Tentu Positifnya Kita bener-bener Ketika mau melaksanakan pola hidup sehat Itu bener-bener bisa banget Iya Instead of activity Instead of makanan Cemilan Terus Mungkin kayak Habit-habit yang kayak Rajin ngegym Yo Itu step up yang lumayan Ini sih Di awal tahun ini ya 2023 ini Walaupun sebenernya Kita ngegym itu Sudah kita lakuin dari Tinggal di rumah orang tua Lebih leluhas aja Lebih leluhas Kemudian makanan Seperti yang dibilang sama Richard-Ritcha tuh Bisa banget kita ngatur makanan kita Yang lebih sehat Bukan bilang makanan di rumah orang tua gak sehat ya Iya Maksudnya perbedaannya tuh gini Kalau ibu aku itu Masak Lebih ke banyak bumbu teman-teman Sedangkan aku tuh pengen Dari dulu nih pengen banget Aku pengen deh Masak Gak pake Penyedap Kayak gitu Terus Kayak garamnya tuh dikit aja Gitu Pokoknya yang Masakannya tuh yang gak terlalu Walaupun kadang kurang banget garamnya guys Sehati-hati itu Garam di makanan Tapi saya gila Di lidahku ini udah pas loh ini rasanya Tapi di lidahnya dia tuh enggak gitu Tapi ketika kamu coba lagi Beneran kurang kan? Enggak sih Biasanya yang Telurnya kemarin ambar gak? Oh iya Kalau telur ambar Kalau telur Karena kemarin emang kata isi garam Kalau beneran main garam tuh ketakut Takut kebanyakan Ketika aku masak juga Aku lebih Enjoy aja Aku kalau masak tuh Aku kalau masak itu gak pernah Namanya pake masako Pake micin itu Gapernah teman-teman Jadi gula, garam Gada Cuma Kalau di jamur Dah Kita juga Mele Kalau di jamurnya yang benar-benar No MSG Jadi biar dapet gurihnya aja Dari si kaldu jamur ini Sekian lama aku gak makan manis Terus sekarang makan manis tuh kayak Manet Terus turn out with Yang aku bilang juga habit Habit kita tuh untuk bangun pagi Kita nge-gym jam 8 nih Ini jam 8 baru bangun? Iya walaupun keadaan Jam 9 Kalau kita sebelumnya Di rumah tua Bisa ya Setengah 8 lah Baru bangun Itu kan kalau nge-gym Iya Kalau gak nge-gym Biasi Aku harus kerja Iya Harus bangun lebih pagi Jadi untuk Untuk persiapan masak Gak persiapan masak juga Untuk masak Karena bisku Pasti masak Sebelum Kita bangun ke gym Karena abis nge-gym tuh Aku udah pasti lapar Jadi abis nge-gym udah Aku langsung makan Enak banget mbak Si Penyakku Oh itu Abis itu Tidur Gak Tidur juga kita lebih awal sih Walaupun gak awal-awal banget ya Karena kita Ya itu Karena habit Bangunnya lebih awal Cuma terus Tidurnya itu Harus lebih awal Masalah Spiritualitas Kita jadi lebih Lebih Rajin sembahyang Seneng aja sih Seneng By the way Buat temen-temen yang masih nanya Nanti cari-cari Islam ya gini Kita Hindu Masih sering sih aku liat di komen-komen Ya kedepannya juga Kita Berharap sih Dengan habit-habit Kita yang lebih baik Kemudian Lebih sehat Karena Habit-habit tersebut Kita berharap Bisa lebih produktif lagi Bisa 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 bikin Karya-karya Lebih-lebih Beragam lagi ya Karena sebelumnya memang Ya kayak gitu Kayak pengen masak gitu Pengen bikin konten masaknya Misalkan ya Si Ragu-ragu Ya kan Karena takut ganggu ibu Karena kan Ibu aku itu Jualan nasi Punya catering Jadi takutnya Pas aku pengen bikin konten Buku lagi masak Karena ibu ku itu masak dari pagi Sampai sore Teman-teman Buat cateringnya Benar Kok kencang kan Iya sama Ini kelihatan aja Masih banyak ya Ini di belakang Udah hampir Baik Oke Sekian dulu Untuk hari ini Cerita kita Tentang Kosi-kosi Kita bikin QN Sebulan lagi Kita bikin QN Apa ya Boleh Buat teman-teman Nonton Mau kasih Pertanyaan Tulis di kolom komentar Di bawah Sebulan lagi kita Jawab pertanyaannya Kalau gak sebulan lagi ya Berapa minggu lagi lah Mungkin next Kita akan Lebih sering bikin Konten berdua Kayak gini Entah itu sambil makan Entah itu Tidak sambil makan Boleh Yang Lebih Ke Kehidupan Lebih ke Inilah Kalau bahasa kerennya Adulting Menuju ke dewasaan Berat-berat Itu finansial Cara Cara budgeting Karena Kita pelan-pelan juga belajar Aku pelan-pelan juga ngajarin Untuk budgeting Sebulan Berapa Untuk ini Berapa Ini Berapa Gitu Ya kita bisa ceritain aja Untuk Karena aku percaya juga Yang Follow Atau yang subscribe Youtube Nyari-Cerica Sudah mulai Growing up Sudah mulai Mirip-mirip Kayak kita lah Mirip-mirip Kayak kita Udah mulai Mungkin mulai berkeluarga Segala macem Walaupun Di luar sana Banyak sekali Ada Konten creator Yang memang Membahas tentang itu Juga Ini versi kita Ini yang kita Kita lakuin Perspektifnya kita Kalau ada mungkin Yang kurang berkenan Di teman-teman Ya Bisa komen Untuk Koreksi kita Karena kita Mesti Sama-sama belajar Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang ada nonton Dan yang mendengarkan kita Closing-nya gimana Closing-nya gimana Gimana closing Closing kamu Biasanya Jangan lupa like Gitu ya Jangan lupa like Comment Subscribe Dan nyalakan tombol notification-nya Supaya kalau aku upload video Teman-teman langsung dapat Nanti beragam Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa Mereka lihatnya Bisa kejabah Ya Da